Hai, bersama Nami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Aku lagi liatin diri sendiri, gara-gara lampunya, biar keliatan lebih bercahaya, biar gak terlalu gelap. Aku keliatan kayak bener-bener akhirnya kayak vampire atau kayak hantu yang biasanya kalian bilang. Karena sering banget kalian pernah komen kayak gitu, jadi akhirnya gue jadi hantu. Tuh, pokoknya hari ini sebelum aku lanjut, belum mulai sih sebenarnya, aku mau kasih tau kalian nonton video sampe abis sebelum komen-komen. Karena aku tau pasti kalian akan komen yang ngeee, padahal pasti aku akan jelasin juga sampe akhir videonya. Banyak pertanyaan yang kalian aku sebenarnya udah jelasin di video tersebut, tapi kalian males nonton sampe abis. Jadi nonton sampe abis ya. Nah, dan aku juga, eee... Aku di Jakarta, jadi jangan sampe masih kalian pikir aku di bosnya. Aku gak di bosnya, aku di Jakarta. Gara-gara itu, aku hari ini pengen bikin video tentang sesuatu yang bikin aku agak kesel, agak terganggu. Jadi, eee, sebenarnya salah satu alasan adalah karena aku sekarang di Jakarta dan aku gak di bosnya. Hari ini seperti kalian bisa lihat di judul, kenapa sih kalian semua, tapi gak semua, tapi ada banyak orang yang bahasnya banget. Aku pengen ceritain ke kalian, aku pengen bicara tentang orang-orang lagi mudik. Mudik, walaupun udah dilarang mudik. Gini loh. Eeeem, udah mau mudik, polisi berhentiin. Suruh pulang. Terus kalian pulang, oke. Kalian udah coba, udah coba mungkin aja bisa, tapi ternyata gak bisa, karena udah diberhentiin kan. Jadi, aku barusan kemarin sama hari ini, aku lihat banyak banget orang pada ngumpet-ngumpet di truck, ngumpet-ngumpet di bus yang tempatnya yang buat koper-koper, terus ngumpet di mana kayak lagi udah gak ngerti lagi, buat tetap mudik, tetap pada mau pulang ke kampung halaman. Dan, gini loh, jangan, jangan bikin lebih susah. Kenapa? Sebenernya aku takut banyak dari yang mudik, banyak yang dari mau pulang nih, gak ngerti sebenarnya seberapa sulit mereka bisa bikin situasi ini. Mereka gak ngerti seberapa bahaya itu, karena mereka pengen pulang. Sebenernya, pulang itu tidak ada yang mau larang kalian pulang biar kalian gak ketemu sama keluarga, atau biar kalian jauh dari keluarga, kalian harus ketemu di sini, tidak ada yang seperti itu. Tapi, masalahnya, karena lagi sekarang situasi seperti ini sangat-sangat bahaya. Jadi, kalau kalian pulang ke halaman, ke kampung halaman, kalau kalian mudik, kalian bisa bikin keluarga kalian berbahaya, karena mereka bisa aja dapet penyakit dari kalian. Penyakitnya udah gak usah sebut lagi, udah semua tahu situasinya sekarang seperti apa. Kalian pikir, kalian tuh gak sakit, terus tetap oke kalian bisa pulang. Sebenernya tidak seperti itu. Kenapa bisa? karena banyak orang di dunia ini udah lewatin masalahnya, lewatin virusnya, walaupun mereka gak tahu mereka sebenarnya pernah sakit. Eh, itu yang masalah, karena ada banyak orang yang punya imun sistem, yang sangat kuat, dan mereka bisa bawa penyakit, dan gak punya gejala-gejala, gak panas badan, gak batuk, gak sesek nafas. Tapi, saat kalian ketemu sama keluarga kalian, atau sama orang yang lain, yang mungkin lebih lemah, seperti anak kecil, atau orang yang lebih tua, mereka bisa dapat penyakit itu, virus itu dari kalian, dan setelah itu, dia bisa sakit parah. Eh, itu yang masalah. Karena sekarang, paling banyak kasus-kasus adalah di Jakarta, sama kasus-kasus, jadi mungkin sekarang udah Surabaya juga, udah lumayan banyak. Jadi, kalau kalian pulang, nanti kampung-kampung kecil, akan juga terinfeksi, dan itu bisa bikin sulit, karena mungkin gak semua orang bisa ke dokter, dan mungkin gak segitu banyak rumah sakit, gak banyak tempat tidur di rumah sakit, gak cukup dokter, yang buat urusin semua orang. Dan itu bisa bikin masalah, karena kalian, keluarga kalian, atau siapa, bisa jadi sakit parah, sampai meninggal. Aku gak ngerti, kalau banyak dari kalian pikir, oh ini, virusnya biasa, tidak ada masalah, seperti, ya, yang biasa influenza, mungkin aja, tapi karena sekarang, cepat banget, dia, tulur, dia pergi ke orang yang lain, itu yang masalah. Jadi, kalian, kalian pikir, aku gak pengen pulang ke Bosnia, aku disini sendirian loh, di Jakarta, di Indonesia, kalian tau gak seberapa jauh Indonesia dari rumah aku? 11 ribu kilometer, 11 ribu kilometer itu, kalau kamu langsung ke sana, dan kamu gak mungkin bisa langsung ke sana, karena harus, kesini, kesitu, kesini, kesitu dulu. Jadi, kalian jangan sampai, bandel, kalian pikir, aku gak mau, lebaran, sama keluarga aku, gak mau pasir sama keluarga, aku mau, tapi gak bisa. Nah, dan aku juga lupa bilang sama kalian, banyak banget dari kalian ada tulis di komen, wah, kamu jalan-jalan dong, keliling Jakarta, keliling Indonesia, kamu jangan di rumah mulu, yang beberapa video yang terakhir, kamu di rumah mulu, kenapa gak keluar-keluar. Ya, ini, kenapa gak keluar dong, di luar PSBB, kan gak boleh keluar. Masih aja, ada yang ngotot kayak gitu. Emang kalian tinggal di mana sih? masih gak tahu ada situasi seperti ini. Karena memang dilarang, dan kita harus dengerin. Kalau kita gak dengerin, ini bisa jadi lebih parah. Kenapa? Karena Itali, for example, dia, mereka tuh orang-orang, akhirnya, mereka tuh gak percaya, awalnya mereka tuh gak percaya banget sama masalah ini. Mereka tuh tetap jalan-jalan, tetap nongkrong-nongkrong, dan pas udah segitu banyak orang, kayak 10 ribu orang meninggal, mereka tuh sadar kayak, oh, ini sebenarnya masalah yang besar. Gojek, apagreb, yang lain-lain, mereka tuh harus masih kerja. Mau gak mau, karena kalian kalau pesen sesuatu, mereka mau gak mau, mereka harus anterin, karena mereka juga butuh uang. Dan jangan pikir, aku gak ngerti kalian, kenapa mau pulang, tetap aku, aku ngerti, mungkin kalian udah pada ilang kerjaan, atau udah gak punya duit lagi, jadi harus ngerti banget. Dan itu, kalau salahnya seperti itu, menurut aku, pemerintah adalah yang, yang dimana aku harus lakukan sesuatu, buat orang-orang yang ilang kerjaan, karena sangat-sangat banyak orang yang ilang kerjaan, gara-gara semua ini. Jadi aku ngerti, cuma kalian harus juga ngerti, kenapa semua pada larang, kenapa semua pada takut, kalian bisa bikin masalah lebih besar. Karena kalau sekarang kita dengerin, kalau sekarang kita mau sabar, mungkin aja sampai lebaran, ini semua bisa jadi baik. Semua bisa dibuka, jadi semua bisa jadi seperti dulu. Tapi kalau masih pengen seperti ini, nanti kalau kampung ini, kampung itu udah kena juga, kita bisa sampai akhir tahun seperti ini, kalian mau sampai akhir tahun, gak punya kerjaan, gak punya uang, gak mau, gak ada yang mau seperti itu. Aku juga pengen ketemu sama orang tua aku, 11 ribut kilometer jauhnya, udah setahun lebih gak ketemu sama orang tua aku, kalian pikir aku gak mau, aku juga mau dong, cuman memang kita mau apa lagi. Aku minta tolong sebesar-besarnya, tolong sabar sedikit, tolong, tolong, aku udah gak tau gimana. Maksudnya aku ngerti juga posisi orang-orang disini, yang lagi hilang kerjaan, lagi punya mungkin bayi, ngerti banget aku, aku aja gak bisa bayangin kalau aku di posisi seperti itu. Tapi aku juga udah, udah sendirian segitu jauh, masih, masih lumayan kecil, masih lumayan muda. Jadi, gak tau, kita harus sabar, kita harus kuat bersama, karena kalau kita gak kuat bersama, ini bisa jadi lebih parah. Gak ada yang mau sampai akhir tahun seperti ini. Eropa tuh udah beberapa negara, udah mulai buka semua, udah mulai bisa keluar. OC Australia, sama New Zealand, sama Norwegia, mereka tuh udah buka semua, udah sampai kayak sekarang, cuma ada kayak beberapa, kayak 2-3 cases, apa, cases sehari atau gimana, jadi mereka tuh udah mau buka semua, karena memang udah lebih baik. Tapi kalau di kita masih belum, masih belum turun, masih sama, atau masih naik, orang-orang yang meninggal, jadi kita jangan sampai bandel banget. Maksudnya, aduh gimana ya, aku tadi liat aja orang ngumpet di truck, ngumpet di bagasi, kasihan dong, nanti gimana kalau di perjalanan ada sesuatu, truknya atau busnya terbalik, bisa meninggal semua orang di situ, jadi bikin lebih bahaya. Dan aku kesel banget liat yang ngesupi truck, pada kasih, bisa masuk ke dalam, bisa kayak bawa kamu ke kampung, kamu bayar 600 ribu, 600 ribu dia minta buat kalian. Pertama dia lakukan sesuatu illegal banget, kedua mahal banget dia kasih. Maksudnya kayak, jangan sampai ambil profit di posisi seperti ini, ini semua orang sulit banget. Jadi kau, nggak tahu, jangan sampai bandel, coba kita bersama-sama, aku yakin kita bisa lawan ini, aku yakin kita kuat. Ini lagi buah puasa, buah yang suci banget, kita semua puasa berdoa, buat semua ini bisa jadi lebih baik. Tapi kalau kalian masih lakukan sesuatu illegal gitu, ya puasa kalian bisa dibuang sebenarnya, karena nggak ada manfaat kalian puasa, tapi tetap lakukan sesuatu yang illegal. Karena mungkin aja di rumah kalian, ada nenek, ada kakek, ada anak kecil, yang lemah. Mereka tuh lemah. Mereka bisa aja kena berapa banyak orang yang bawa virusnya, tapi nggak pernah ada gejala-gejala. Tapi aku aja kalau nggak punya gejala-gejala, tapi aku bawa virus, kalau aku dekat sama orang yang lain, dia bisa tertular, dia bisa dapat juga virus itu. Padahal, aku tuh nggak punya gejala-gejala, tapi tetap, karena virusnya masih ada, tapi mungkin nggak terlalu cukup, buat lawan badan aku, karena mungkin badan aku kuat, ya seperti itu. Tapi orang yang lain nggak tentu sekuat kita, jadi tolong banget, tolong, tolong aku tahu kalian bisa, aku tahu kalian bisa masih ini, kita semua berdua bareng, kita semua pasti bisa lewatin semua ini. Aku yakin. Aku masih bisa lihat di TV dari kemarin, kayak di pasar, di mana nenek-nenek keluar, tanpa masker, tanpa apa, udah nggak peduli katanya, nggak apa-apa ini, nggak bakalan kena. Terus besok bangun, dia sakit, terus besok seperti apa, nggak bisa beli obat, nggak bisa bayar obat. Kalian tuh harus, terima kasih, harus ngerti orang-orang di rumah sakit. Dokter, suster, yang jaga kebersihan di rumah sakit, mereka tuh pahlawan, tau, karena mereka tuh tetap, mereka juga di rumah tinggalin, mungkin anak-anak mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, mereka pergi ke rumah sakit, buat bantuin semua orang yang lagi kena. Dan gimana kalau mereka juga kena nanti? Siapa akan bantuin? Tapi kalau makin banyak, kalian bikin kerjaan buat mereka, makin sulit. Jadi, kerjaan kita tuh, lumayan gampang. Duduk, diem, dan jangan bandel. Aku ngerti yang masih harus kerja, masih harus dagang, yang masih, mereka tuh harus semangat. Tapi kalau kita, masih, masih bersulitkan buat mereka, ini nanti seperti apa? Aku takut loh, aku takut ini bisa jadi, sangat-sangat lebih parah, kalau kita tuh gak mau diem, kalau kita gak mau denger. Oke, cukup buat kali ini, itu aja yang aku pengen kasih tau kalian. Dan kalian silahkan aja, kalau mau ngomong jahat, kalau mau ngomong yang kasar, atau jelek di bawah, silahkan aja. Ini pendapat aku. Jadi aku tuh orang juga, yang berantau, aku juga jauh banget dari rumah aku, aku juga pengen pulang, tapi gak bisa. Tapi kalau kalian masih mau, bikin lebih parah ini, berarti aku juga gak bakalan bisa pulang, gak pulang-pulang. Dan aku gak mau seperti itu. Oke, cukup buat kalian. Cukup buat kali ini. Jangan lupa, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa subscribe, pakai loncengnya ya. Jangan lupa, follow Instagram aku, Lami-Lami Dito Official. Dan, Instagram toko aku, Bosnian Halal House. Cukup buat kali ini. Lami sayang kalian. Da-dah.